Kemudian apa lagi yang saudara lakukan di sana? Kemudian karena rombongan Pak Aferdi dengan beberapa pejabat duduk di depan garasi, saya berdiri di dekat garasi situ yang boleh. Ya, kemudian, di situ kemudian saya sempat melihat ada CCTV di garasi, CCTV kamera, terus beliau nanya, kenapa lihat CCTV? Saya bilang, ini bagus dan kalau gambarnya ada. Beliau bilang, itu rusak. Saudara ngomong begitu kepada siapa? Pak Aferdi yang ngomong, itu rusak katanya. Kan tadi dibilang, yang negur saudara untuk, kenapa kamu lihat-lihat ke atas? Pak Aferdi sambu. Saudara Aferdi sambu. Iya, iya. Saudara mengatakan ini bagus kalau ada gambarnya. Iya, terus dibilang bahwa ini rusak. Siap. Kemudian, saya diam, yang beliau. Terus beliau nanya, kamu kemana dari kemarin? Kamu enggak tahu kejadian di sini? Siap, mohon maaf kami belum tahu kejadiannya kemarin. Baru hari ini kami di sini. Beliau menyampaikan apatis kamu katanya. Siap, siap salah. Terus, saya sedikit bergeser dari tempat berdiri ke taman. Di taman, saya duduk di taman situ. Kemudian, Kemudian, saya diperintahkan oleh Pak Ferdi untuk berangkat ke Polres Selatan. Saudara dipanggil oleh Saudara Ferdi Sambu. Siap. Kemudian, Saudara diperintahkan ke Polres Selatan. Siap. Ngapain ke sana? Perintahannya apa? Perintahannya untuk koordinasi dengan penyidik PPA agar malam itu juga Ibu bisa diperiksa di rumah. Koordinasi. Bagaimana perintahnya? Sampaikan, Pak. Kamu koordinasi dengan penyidik PPA upayakan malam ini bisa dilakukan pemeriksaan di rumah. Kemudian, karena itu sudah mau sore dan saya juga ada acara, saya izin mungkin setelah acara buka puasa dulu baru saya ke Polres Selatan.